Putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipi, Abizar Al-Ghivari bikin shock Nikita Mirzani saat mengaku sudah menyiapkan kain kafan. Hal itu diungkap olehnya saat menjadi bintang tamu di acara Nikita Kepo pada Jumat 9 Oktober 2020 lalu. Nikita sempat membahas kabar soal Umi Pipi kesakit umur dan sudah siapkan kain kafan. Disitulah Abizar mengaku kalau bukan hanya Umi-nya, dia juga sudah menyiapkan kain kafan tersebut. Saat itu umur, Umi Pipi sudah siapkan kain kafan. Itu maksudnya gimana? Emang iya? Tanya Nikita Mirzani. Sebenarnya enggak Umi doang, aku juga sudah menyiapkan kain kafan. Satu keluarga ada disimpan di suatu tempat, kata Abizar, lagi very santuy. Pernyataan Abizar menyiapkan kain kafan jelas membuat Nikita Mirzani shock dan langsung pertanyakan alasannya. Oh gitu? Kenapa? Tanya Mata Desire di Polaktif itu heran. Ya namanya kematian kan, enggak tahu kak apa pandatannya. Jadi kalau misalnya sudah mati, udah siapin aja biar cepat. Karena kalau kematian itu kan prosesnya enggak boleh lama-lama. Dan lebih selama harus dipercepat, pujar Abizar. Oh jadi semua sudah memikirkan untuk taruh kain kafan. Suatu saat ketika aja menjemput, enggak harus ngurusin kain kafan lagi. Apalagi ya? Oh insya Allah sama Nikita. Nikita lalu menanyakan kapan tahu Umi pipit sakit tumor. Abizar bilang dia tahunya telat. Itu juga ketika awalnya dia lihat hasil ronsen di atas meja. Sejak kapan sih Umi pipit sakit tumor? Tanya Nikita. Justru aku baru tahunya 3 bulan kemarin. Karena sebelumnya aku balik syuting sekitar jam 2an. Terus melihat di meja makan ada hasil ronsen. Pas dilihat ternyata benar Umi sakit, kata Abizar. Paginya nanya Umi kenapa sakit, terus cerita-cerita lanjutnya. Diam-diam pipit indian Irawati atau dikenal dengan Umi pipit sudah lama menghidap tumor belanja geta bening. Penyakit tumor yang dihidap Umi pipit kini sudah nyaris masuk tahun ketiga. Namun baru-baru ini anaknya mengetahui. Janda Ustadz Zafri Al-Bukhari al-Sudya ini memang sengaja tidak memberitahukan kepada anak-anaknya. Tidak ngasih tahu soal sakit sebenarnya. Akhirnya dia tahu sendiri, kata Umi pipit saat ditemui di jalan Kapten Petendian, Jakarta Selatan 4 September 2020 malam. Umi pipit sengaja menutup rapat soal penyakitnya itu karena tidak ingin anak-anaknya panik dan bersedih. Menurutnya sudah cukup rasanya bersedih setelah ditinggal uji. Sebenarnya ya memang namanya orang tua pasti pengennya gak menyusahin anak, bikin anak sedih, jadi menutup rapat gitu. Tapi karena dia sudah tahu sendiri, ya akhirnya sudah bercerita ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.